Intro Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TV mu dimanapun anda berada Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan juga bersemangat serta bahagia Dalam menjalani aktivitas Amin amin ya Rabbil Alamin Dan Alhamdulillah senang sekali Saya Fini Olyani bisa kembali hadir Menemani anda semuanya di acara Podcast TV Show Dan kali ini kami akan membahas mengenai Solusi praktis hidangan keluarga Indonesia Ya seperti kita tahu saat ini nih jamannya serba praktis Dan juga banyak ibu-ibu yang tentunya ingin menyiapkan hidangan Yang praktis untuk keluarga Namun juga tetap sehat Nah untuk itu Alhamdulillah juga sekarang ini sudah hadir Bersama dengan kami Yaitu owner dari Kerauk Frozen Food Ada Bapak Yudi Duinanto Langsung saja kita sampaikan ya Assalamualaikum Pak Yudi Apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Vini Alhamdulillah baik Mbak Alhamdulillah ya Pak ya Tadi jalanin ke sini lancar Pak? Ada lancarnya Ada sedikit Tersendat sedikit Tapi gak ada lancar kalau gak ada macet kan Iya Jadi kita nikmati ya Pak Yang kita jalani Ya Alhamdulillah Nah seperti juga ini Makanan hidangan yang di depannya Pak Kayaknya enak banget nih Kalau untuk kita sajikan sebagai hidangan praktis untuk keluarga Nah ini kan ada macem-macem nih Jenisnya ya Pak Yudi ya Ini sebelum dijelaskan produknya Mungkin bisa jelasin juga Kira-kira awal mulai berdirinya nih Seperti apa sih Sampai akhirnya berdiri Tercetus produk rauk Lauk dan cemilan ini Ala resto lagi Iya Jadi sekitar 13 tahun lalu Sebenarnya saya masih bekerja juga Di salah satu instansi pemerintah juga Waktu itu memang Saya dan istri ya Berpikiran Kita kalau bekerja Pagi gitu kan Karena istri juga kerja Jadi kita butuh hidangan yang cepat gitu Yang cepat Terus juga sehat Dan yang utama adalah lezat dan halal juga gitu kan Nah akhirnya kita coba Ambil tuh produk dari pabrik Dari pabrik yang ada di Jawa Timur Nah kok laku Kita jual ke teman-teman kantor gitu Nah sekitar jalan kurang lebih satu tahun Di tahun kedua Barulah kita coba untuk serius mencari partner produksi Yang memang memproduksi makanan frozen food yang halal Lezat Dan juga praktis gitu kan Nah akhirnya sampai tahun kedua dan sampai sekarang ya Dari 2009 Mulai kita menggunakan brand Krauk Untuk 16 varian produk yang kita sajikan Baik Masya Allah Jadi ada 16 varian itu ya Pak Ya Saat ini masih Menggunakan Satu brand Krauk Dan yang satunya lagi second brand kita Brand merek Pina gitu Jadi Kalau brand Krauknya sendiri ada Saat ini ada 6 Yang Pina nya ada 6 Kemudian ada Sekitar 4 produk yang sedang di develop sekarang ini Yang olahan sosis, nugget, spicy wing Dan juga egg chicken roll yang terbaru Yang langsung menjadi produk yang larisnya Larisnya Jadi ini ya nih Macem-macemnya tadi ada egg roll Terus ini ada apa nih jenisnya tadi? Ada spring roll Spring roll Lumpia mini Lumpia mini Kemudian ada siomai Siomai Kemudian ada okado Okago ya Seperti egg kado Oh kayak egg kado ya Kalau di restoran depan ya Tapi isinya telur puyuh dan ikan Ada pangsit money bag ya Pangcit isi cincangan udang, ikan, dan sayuran Jadi anak-anak dan keluarga di rumah ini bisa menikmati sayuran Dan bercampur dengan olahan ikan dan tepung terigu ya untuk kalorinya Oke jadi ini sesuai namanya juga kerauk Ini diambilnya juga filosofi apa nih bisa? Jadi Salah satu produk utama kita itu tempura udang Tempura udang Itu unggulannya jadinya Ketika digoreng Kemudian kita gigit gitu kan Bunyinya Krauk, krauk, krauk Nah seperti itu Akhirnya kita patenkan saja Merk krauk itu menjadi brand kami Dan sampai dengan sekarang ya sudah lebih dari 10 tahun Kita berjalan dengan brand krauk Akhirnya produk-produk yang lainnya pun Varian kita kalau digoreng dan kemudian digigit Ya bunyinya kurang lebih krauk, krauk, krauk Jadi itu Kayaknya lebih mudah untuk diingat Untuk diingat ya Oke nah biasanya kan kalau frozen food itu Kalau kita goreng frozen food itu kan beku ya Payu dia Nah kita kan kadang-kadang harus dinginin dulu gitu kan Keluarin dari kulkas gitu Jadi kadang-kadang praktis tapi gak praktisnya tuh harus nungguin Agak-agak gak terlalu buku gitu Nah kalau ini kan tadi krauk karena si tempurannya itu krauk banget Tapi kalau gorengnya ini bisa langsung gak sih misalnya Kalau misalnya buru-buru pagi-pagi tuh buat misalnya anak sekolah Ataupun juga yang lainnya gitu Langsung digoreng aja gitu bisa Betul karena kita juga supply ini ke hotel-hotel dan ke cafe-cafe di Jakarta Di kota-kota besar lainnya Dan mereka kan juga butuh hidangan yang kalau konsumen itu datang gak mungkin ditunggu lama gitu kan Untuk dinginin dulu, goreng dulu gitu kan Goreng iya tapi kalau untuk nunggu Kita konsultasi dengan chef yang ada di hotel-hotel bintang 4, bintang 5 Itu mereka justru sarankan produk kita ini krauk ini cocok ketika beku Dibuka langsung dimasukkan ke api yang ke minyak dengan api yang kecil Api kecil dan sedang Jadi jangan ditunggu esnya mencair dulu gitu ya Karena kalau airnya mencair kan dia akan masuk menyerap ke dalam makanannya gitu ya Tapi kalau dalam kondisi beku kemudian digoreng Nah itu esnya bisa langsung membaur dengan minyak dan langsung menguap seperti itu Jadi lebih fresh ya makanya kita menggunakan tagline krauk ini fresh and tasty Selain kita menyebut diri kita juga memang healthy frozen food Karena tidak menggunakan bahan MSG atau pengawet yang berlebihan seperti itu Jadi memang kita membuat ini ya mengusung dengan bahan baku yang selain segar ya Fresh juga bahan baku terbaik yang kita gunakan Jadi kalau dimasukkan ke dalam minyak kecil Minyak dengan api kecil dan sedang Ini aromanya langsung tercium Langsung merbak gitu ya Karena bahan baku yang kita gunakan memang bahan baku yang first grade Yang kualitasnya nomor satu Aduh kok membayanginnya jadi ini apa gak sabar pengen cepat-cepat cobain gitu Tapi ini kalau dari MUI apa label halalnya dan juga BPOM ini gimana Pak Yudi? Alhamdulillah dulu sebelum kita menggunakan wajib menggunakan izin edar dari Badan POM ya Tahun 2009-2010 Kita belum mengurus izin-izin dari Badan POM Justru halal sertifikasi dulu yang kita urus Oh yang pertama itu lah Nah justru halal dulu yang kita urus Sampai kita mendapatkan masukan dari dokter ya Dari reseller-reseller kita Justru memang makanan itu kalau kita ya cenderung halal dulu baru enak Jangan enak dulu baru halal Halal dulu baru kita bikin jadi enak Jadi memang festifikasi halal dulu yang kita urus sebelum kita mengurus perizinan-perizinan dari segi kesehatan dan resep-resep yang membuat produk kita jadi enak Baik jadi udah tenang ya karena halal itu udah diurus pertama kali jadi ini udah 100% halal aman gitu ya Alhamdulillah Baru kemarin perpanjangan Alhamdulillah juga sudah selesai keluar Alhamdulillah Nah ini tadi kan juga mengusung tagline health ya health fresh and tasty gitu jadi paket komplit tuh ya udah seger enak sehat lagi Nah tapi kan banyak nih produk-produk di luar sana juga mengusung tagline yang sama health gitu Nah ini keunggulannya apa nih kalau bener-bener ini kerauk bisa dibilang ini walaupun makanan frozen food Biasanya kan frozen food juga suka dibilangnya junk food gitu ya Tapi ini sehat gitu Jadi apa yang membedakan dari produk lainnya yang biasanya ada di umum Yang membedakan kerauk ini adalah kita gak menggunakan MSG tambahan Jadi kalau memang kita uji di lab ini masih ada kadar MSG-nya tapi sangat-sangat kecil sekali ya Karena itu bawaan dari bahan baku yang memang kita gunakan gitu Tepungnya kemudian kulit pangsitnya kemudian bahan-bahan tambahan MSG-nya kita gak masukkan di produk kerauk frozen food ini Jadi ya kadarnya sangat-sangat sedikit sekali sehingga ya selain bahan bakunya kita gunakan yang fresh yang memang ada pilihan Bahan baku yang murah yang sedang yang mahal gitu yang premium dan kita gunakan bahan baku yang premium Yang premium sehingga hasilnya juga beda di lidah gitu ketika dinikmati rasanya pasti beda Beda gitu ya karena harga gak bohong gitu ya Nah ini tahannya berapa lama sih Pak ini? Kalau di suhu ruang ya bisa tahan 24 jam 24 jam Kalau di dalam kulkas ya di freezer itu bisa sampai 12 bulan Oh bisa sampai 12 bulan Dalam kondisi beku tapi Oh dalam kondisi beku ya Oke nah kalau misalnya bocoran harganya Harganya untuk harga kita bervariasi Mulai dari 10 ribu rupiah yang paling murah sampai dengan 26 ribu Ada juga produk baru kita egg chicken roll itu yang 30 ribuan ya Jadi ya tergantung nanti konsumen ayah bunda ya bisa memilih gitu ya Mau coba yang harga 10 ribu 15 ribu 20 ribu atau 30 ribuan kita ada semua gitu Oke bervariasi tapi masih terjangkau ya Insya Allah Dan ini tadi apa terjangkau tapi bisa menikmati santapan tadi sekelas resto gitu kan Tadi karena dipakai juga untuk di resto-resto ya Kalau di resto itu 30 ribu bisa jadi menu untuk satu orang ya Iya untuk satu orang ya Tapi kalau ini 30 ribu itu bisa buat satu keluarga Bisa iya Hemat juga nih Jadi sekalian apa selain ini tadi makanannya enak Seger dan juga sehat bisa pilihan untuk hemat juga ya di tengah pandemi saat ini Insya Allah Iya Baik ini menarik sekali tapi kita lanjutkan kita jadi sejenak ya Kau yudia kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini Kau yudia kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini selamat menikmati 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 masya Allah selamat menikmati 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 selamat menikmati